Selamat datang di channel Uncle Joe Channel Bisnis kopi Tentang perkopian Tapi lebih banyak bahas bisnisnya Dibanding kopinya Jadi Kalau ngomongin kopi memang gak ada artisnya Gak ada ujungnya dan gue menyerahkan kepada ahlinya Kepada dewa-dewa Dan para pendekar Jadi kalau gue lebih ngebahas bisnisnya Buat kalian yang baru masuk ke channel ini Thank you udah mampir Dan gue rasa bukan kebetulan Kita bertemu di secara Online ya Dan gue mau bahas ada yang menarik Di waktu kemarin Hari Minggu itu ada Workshop yang ke-36 Anyway gue rutin mengadakan pelatihan Cara membuka sebuah kedai kopi Jadi dengan low budget Tentunya jadi gue Lebih Meng-influence orang Untuk membangun satu bisnis kopi Dengan budget yang minim Ya gue tidak menyarankan yang budget yang besar Jadi kalau kalian yang punya Capital modal yang cukup besar Gak cocok Channel ini Ya jadi Gue bayar konsultan aja Kelar ya Jadi Gue mau bahas Ada yang menarik di pertanyaan Waktu hari Minggu kemarin Dia bilang gini Soal Kenapa milih bisnis kopi Gitu Uncle Uncle nih Gue kenapa ditanya Kenapa bangun bisnis kopi Buat gue Eh sorry Kena pertama Kenapa Kenapa bikin bisnis kopi Kedua Memangnya Ini bisnis yang ter The best gitu Karena gue sering Sering mengkampanyekan Bisnis kopi Bisnis kopi gitu ya Nah dua hal itu Akan gue bahas di video ini Pertama Kenapa gue ada di bisnis kopi Karena Awalnya Gue Di background gue kan Design interior Gue kontraktor Gue ketemu klien Di kedai kopi Gitu Ide awalnya Kenapa gak bikin Kedai kopi sendiri Gitu Meeting Janjian Gitu ya Ketemu di Kedai kopi orang lain Jadi Berangkat Ide nya dari situ Dan Gue rasa Kopi itu Sangat Kompatibel Dengan berbagai Bentuk bisnis ya Khususnya Gue yang Memang meeting Ataupun Koordinasi Terus Secara non formal Yaitu di coffee shop Kalau di kantor Kayaknya kaku banget Gitu ya Agak tegang Nah gue memilih Di coffee shop Jadi berangkatnya Dari situ aja sih Kalau Gue ya Gue gak tau kalian Dan Yang kedua Adalah Apakah Emang Kenapa gak bisnis Bisnis yang lain Gitu Ya gue Dan Kenapa Apakah ini Bisnis yang terbaik Menurut gue Tidak ada Di dunia ini Bisnis yang terbaik The best bisnis itu Menurut gue Ya Apakah Jaminan Orang membangun Sebuah bisnis Tertentu Jadi sukses Enggak Kan Ya Banyak juga Yang buka bisnis kopi Banyak yang gagal Banyak yang bilang Ya Mengeluh Ada yang bilang Ah coffee shop Orang nunggu Duduk Minum satu gelas Duduknya berjam-jam Tidak fast moving Gitu ya Ada benernya Gitu Tapi Buat gue Bukan bentuk bisnisnya Kalau buat gue ya Bagi gue gak masalah Bisnisnya apapun Selama itu Lo suka Dan itu Passionate banget Sama itu Gue rasa Lebih punya peran tuh Pelakunya Yang menjalankannya Itu Versi gue ya Karena gue selalu bilang Di workshop itu Gak penting Dimana ladangnya Yang penting Siapa Petaninya Gitu Jadi Buat gue Gak terlalu penting tuh Bentuk bisnisnya Kayak gimana Modelnya Gak penting Cara menjalankan Apa Metode bisnis Gimana Yang penting tuh Pelakunya gitu Bagaimana Lu memperlakukan Bisnis copy Gitu Bisnis lu Kalau lu di Bisnis kacang mede Gitu ya Ya Gue rasa Gue kalau ditaruh Di industri itu Ya gue kan Sama gitu Dengan gue yang sekarang Gitu Cuman beda strategi aja Tapi secara Attitude Secara Kerja keras Secara Konsistensi Secara persistensi Sama gitu Jadi buat gue Tidak ada Bisnis yang terbaik Gitu Gak penting Apa bentuk bisnisnya Yang penting Petaninya Pelakunya Nah yang kedua Gue berpendapat Seperti itu Yang kedua adalah Selama Bisnis itu Yang lu suka Lu Passionate Gitu Lu Fun Ngejalaninnya Bagi gue Baik itu Fast moving Mau slow moving Mau Apapun Kalau lu Enjoy It Gitu Kalau lu Fun disitu Dan lu Menikmati Lu gak terlalu Fokus sama Nyari duitnya Gitu Lu kayak Enjoy aja Disitu Ya gue rasa Itu The best Bisnis ya Karena By the end Of The journey Ya Lu kan harus Happy Gitu Harus Seru Gitu Harus Asik Gitu ya Jadi Gak cuma Soal Duit Gak cuma Soal Apa Bisnis Fast moving Atau slow moving Tapi selama Lu bisa Happy Bisa Membawa Semakin Dekat Kepada Mimpi Mimpi Lu Menurut Gue Ya Itu yang Terbaik Menurut Gue Gue Tau Kalian Bagi Gue Bisnis Itu Sebuah Kendaraan Buat Gue Ya Orang Kan Ada Yang Wah Ini Jalur Ninjaku Gitu Ya Ini Bener Bener Udah Gue Harus Mati Di Industri Ini Kalau Gue Lebih Berpendapat Selama Itu Bisa Membawa Kepada Impian Lu Lakukan Aja Gitu Kerjakan Aja Gitu Bisnisnya Dan Hal Ya Uang Jadi Gue Gak Terlalu Milih Milih Gitu Soal Bisnis Selama Itu Menyenangkan Buat Lu Selama Itu Passionate Disitu Dan Bisa Membawa Lu Semakin Dekat Kepada Impian Impian Lu Itulah Menurut gue Yang perlu Difokuskan Bukan 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 Bisnisnya Gitu Kalau Bisnis Itu Perspektif Ya Lu Mungkin Bisnis Bagi Lu Yang Jualan Handphone Menurut Lu Itu Industri Terbaik Gitu Buat Lu Yang Menyekolahkan Anaknya Di Satu Sekolah Tertentu Sekolah X Gitu Ya Oh Ini Enak Pasti Lu Akan Mengatakan Hal Yang Positif Tentang Sekolahan Itu Ketika Lu Berkonsultasi Sama Dokter Anak Kandungan Lu Akan Mengatakan Dokter Kandungan Lu Yang Terbaik Gitu Kepada Orang Orang Padahal Ini Perspektif Aja Gitu Sama Kayak Bisnis Kopi Juga Menurut Gue Perspektif Aja Gitu Bisnis Itu Yang Terpenting Adalah Dreams Lu Apa Gitu Selama Itu Bisa Membawa Kepada Impian Lu Ya Kenapa Enggak Gitu Disitu Aja Fokusnya Jadi Ya Gak Terlalu Masalah Gitu Ada Di Bisnis Apapun Asalkan Itu Passionnya Lu Dan Lu Senang Menjalankannya Dan Dan Bisnis Lu Membawa Lu Semakin Dekat Kepada Impian Lu Itu Yang Terpenting Gitu Jadi Gue Selalu Bilang Di Workshop Itu Begin At The End In Mind Mulailah Dari Ujung Perjalanannya The End In Mind Ujungnya Lu Mau Apa Gitu Dreams Lu Apa Disana Jadi Bagi Gue Itu Yang Lebih Penting Mimpi Yang Kita Punya Itu The Most Important Thing Menurut Gue Dan Dan Kendara Kendaraannya Ya Lu Kerjakan Sekarang Mungkin Teman-Teman Ada Kedai Kopi Ada Yang Asuransi Mungkin Ada Yang MLM Ada Bisnis Restoran Ada Bisnis Bengkel Mobil Whatever Bentuknya Selama Itu Membawa Lu Kepada Mimpi Lu That's The Point Gitu Jadi Gak perlu Diperdebatkan Juga Soal Kopi Atau Hanya Saja Menurut Gue Unik Aja Bisnis Kopi Itu Unik Karena Kopi Itu Compatibel Sama Berbagai Bentuk Bisnis Mungkin Kopi Bisnis Kopi Jadi Gerbang Buat Lu Masuk Kepada Basis Bisnis Utama Lu Bisa Jadi Ada Yang Buka Kedai Kopi Tapi Ternyata Bukan Dari Kedai Kopinya Dari Servis Mesinnya Ada Yang Begitu Ada Yang Buka Kedai Kopi Kayak Gue Nih Gue Punya Kopi Shop Tapi Penghasilan Besar Gue Dari Kontraktor Sama Konsultan Kayak Gitu Jadi Ya Banyak Hal Gitu Dan Compatibel Bisnis Kopi Ketika Lu Meeting Ada Kopi Ketika Urusan Kerja Kelompok Anak Sekolahan Ada Kopi Ketika Pertemuan Kenegaraan Disajikan Kopi Jadi Bagi Gue Perspektifnya Disitu Aja Gitu Jadi Bukan Berarti Bisnis Kopi The Best Terbaik Enggak Ini Cuma Sebuah Kendaraan Untuk Meraihi Mimpi Itu Aja Jadi Teman Teman Enggak Perlu Enggak Perlu Merasa Terintimidasi Tidak Perlu Di Argumentasikan Antara Bisnis A Dengan Bisnis B Bisnis Paling Yang Enggak Enak Itu Gue Menguntungkan Bisnis Paling Buruk Yang Menurut Gue Bisnis Yang Jalanin Lu Enggak Cuan Gitu Enggak 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 Ya Lu Tidak Bisa Mendukung Cashroll Lu Dan Tidak Membawa Lu Kepada In Lu Gitu Jadi Gue Rasa Disitu Gitu Aja Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dah Thank you Yang udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Sebagai Bentuk Dukungan Lu Terhadap Channel Ini